Intro Guna mengimplementasikan peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2014 tentang perizinan, pengawasan dan pelatihan tukang gigi, Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat mengaplikasikan Permenkes tersebut untuk menghindari terjadinya malpraktik terhadap masyarakat. Profesi tukang gigi di Indonesia masih terkendala, kemampuannya belum beragam untuk melayani masyarakat dengan baik. Diketahui dari 75 ribu tukang gigi, baru sekitar 4 ribu orang yang memiliki kemampuan melayani dengan baik. Untuk dapat melayani masyarakat, mereka harus memiliki beberapa persyaratan. Menurut Sekjen STGI Muhammad Jufri di Selaslam Musyawarah Nasional ke-2, bahwa tukang gigi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Anggota atau STRA Serikat Tukang Gigi Indonesia, serta harus memiliki piagam pelatihan, sudah mampu melayani dan sudah mengikuti pelatihan. Saat ini pelaksanaan perizinan dan pelatihan masih di bawah 50 persen, kendala utama terletak pada Departemen Kesehatan untuk mendorong pelaksanaan kemenkes nomor 39 tahun 2014 tersebut. Hanya sebagian kecil pelatihan yang dilakukan terhadap tukang gigi di tingkat daerah, banyak tukang gigi belum mendapatkan pendampingan yang sesuai. Yang mana di situ kita beracuan permen kes nomor 39 tahun 2014, semua tukang gigi harus punya izin, lalu diawasi dan dibina oleh pemerintah. Ini yang tidak jalan. Jalannya perizinan pun hanya sebagian saja dari DPW yang ada, hanya tidak sampai 50 persen. Kendalanya adalah banyak di instansi terkait itu, kendala perizinan. Kami sudah melakukan usaha upaya-upaya ke Komisi 9 DPR RI supaya permen kes yang dicetuskan oleh pemerintah ini betul-betul dilaksanakan bukan hanya hitam di atas putih. Karena yang mengeluarkan pemerintah, pemerintahnya pun harus tertib melakukan penerbitan perizinan, kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap kami tukang gigi. Tukang gigi itu di awal ada 75 ribu. Tapi tidak tertata dengan baik karena tidak dikelola. Nah sekarang terkelola dengan baik baru angka 4 ribu, yaitu dengan beracuan pada surat tanda registrasi anggota. Ada 44 ribu orang. Tapi akan menyusul dari 75 ribu sisa itu, nanti akan menyusul dengan kami bekerja keras ke seluruh pelosok Indonesia. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memilih tukang gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi anggota, saat akan melakukan pemasangan gigi, karena telah mengikuti proses pelatihan meskipun masih dilakukan oleh internal, pihaknya berharap pemerintah dapat ikut serta dalam peraturan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.